Hai semuanya, kembali lagi di vlog Jessica Iskandar Jangan lupa ya, selalu subscribe dan juga di like videonya Dan sekarang saat ini Jessica sedang bersama tokoh legendaris Kalau bisa dibilang, sebelum masehi, 15 tahun sebelum masehi Orang ini sudah hadir, sudah ada Siapakah dia? Dia adalah Bang Sabri Bang Sabri Bieber Karena adiknya Jason Bieber kan? Tapi Bang Sabri ini, kita sudah mengenalnya Mungkin sejak awal-awal PS Booker hadir, lahir di Indonesia Bang Sabri sudah, apa istilahnya, menjadi pemain lama, dedengkot di PS Booker Gak juga sih, dedengkot Bang Sabri, mungkin selama ini, Bang Sabri kan dikenal sebagai, istilahnya Sebagai batu pemecah di akhir segmen Sesuatu yang hadir tiba-tiba berak Tampilan ini, itu Dengan kostum-kostum yang aneh-aneh Mungkin benar-benar gokil-gokil gitu Dan istilahnya selalu jadi, apa ya Jadi, bercanda aja kita gitu Mungkin juga ditunggu-tunggu, terutama sama Jessica Iskandar Pasti nungguin kedatangan aku di segmen terakhir seperti itu Pasti lah, sama kayak, kan penonton di rumah juga pasti nungguin endingnya Bang Sabri jadi apa Tapi perasaannya Bang Sabri gimana? Selama di PS Booker, istilahnya menjadi bantalan-bantalan Bang Sabri selama di PS Booker, selama gabung di PS Booker ya udah hampir 5 tahun ya Orang-orang bisa ketemu Jessica, Rafi Ahmad Jadi, sangat enak aja gitu bermainnya Dengan penampilan Bang Sabri yang seperti itu Jadi, lelucuran teman-teman Jadi, bercanda teman-teman Bang Sabri enak-enak aja bermain Dan seperti penampilan seperti itu Jadi, lebih dikenal orang Udah gitu juga teman-teman selalu Begitu Sabri datang Sabri udah nampak selalu menyebut-yebut nama Bang Sabri Jadi, akhirnya nama Bang Sabri lebih dikenal orang Jadi, terima kasih Bang Sabri ucapin teman-teman yang selalu menyebut-yebut nama Bang Sabri Jadi, orang mengenal nama Bang Sabri Itu satu keuntungan buat Bang Sabri Jadi, perubahan dalam hidupnya Tapi, Bang Sabri sendiri Pernah nggak sih selama Misalnya kan kita namanya bercanda-bercanda Kadang suka kelewatan, pernah sakit hati? Oh nggak, kalau Bang Sabri memang Jalurnya memang dari dulu itu Bang Sabri bermain di yang namanya kesenian tradisional Lenong Lenong itu bermain kan kadang-kadang Ya boleh dikatakan bercandaannya itu mungkin Lebih ekstrim lah Malah kalau di TV kan masih ada batas-batasnya Jadi, Bang Sabri biasa-biasa Bercanda seperti itu itu udah Bang Sabri lakuin Semenjak Bang Sabri gabung di Seater tradisional Lenong Emang Bang Sabri udah ngelengong dari kapan? Bang Sabri bergabung di Lenong itu dari tahun 93-an 63? Udah lama juga ya? Ya, Bang Sabri ikut-ikut Pertama jadi kru-nya dulu bawa-bawain Alat-alat gamang kromong Terus ikut-ikut festival Alhamdulillah pernah menjuarai Dan akhirnya masuk ke dunia yang tersebut Pertama ketemu sama teman-teman dari Cagur Denny, Wendy, Narji Kerja sama Bang Sabri Kerja Bang Sabri kerja di mereka gitu Tungguin kantor Uci-uci mobil mereka Tapi Bang Sabri perhatiin cara mereka melawak Dapet ilmu disitu Jadi kalau kantor orang petawi nutur ilmunya gitu Lihat mereka melawak Lihat mereka cari materi kayak apa Bang Sabri belajarin Dari situ belajar ya? Dari situ belajar Tapi jauh-jauh sebelum itu semua Bener gak sih kalau dulu Ternyata Bang Sabri pernah jualan bubur? Oh iya Bang Sabri jualan bubur ayam Kerja bangunan Terus Bikin-bikin mantek-mantek sumur Orang yang bikin sumur Kadang-kadang Bang Sabri diajak Jadi Bang Sabri kenaik juga gitu Apa aja Bang Sabri udah tekunin Segala macam bidang usaha Mungkin Bang Sabri udah makan asam garamnya Kehidupan Istilahnya pengalamannya udah banyak Sebagai Bang Sabri Tapi Bang Sabri menilai Stage Bang Sabri nih Sekarang Bang Sabri Kamu lama-lama ngomongnya kayak Piki bahasanya Stage mah biar sekali Nanti aku sama Piki ada apa-apa Bang Sabri Bang Sabri sudah berada di posisi Dimana Bang Sabri dikenal banyak orang Ya alhamdulillah Punya honor yang bisa dibilang Bisa mencukupi keluarga besar Alhamdulillah Alhamdulillah Bang Sabri sendiri menilai Diri Bang Sabri di posisi sekarang Sama yang dulu Perbedaannya seperti apa? Lalu Bang Sabri untuk Pergaulan ya Bang Sabri gak ada perbedaan Tetap kumpul sama temen-temen Ya perbedaannya alhamdulillah Sekarang Kerjek di Bang Sabri udah 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 lumayan lah Udah lumayan guys Seperti dulu udah Udah lumayan Untuk penampilnya Bang Sabri Gak pernah berubah Berubah sama temen-temen kumpul Biasa-biasa aja Gak ada Tetep daun tuan Ya tetep Kalau bahasa Inggris apa? Daun tuan Kira daun gatuk kali Tapi kalau Bang Sabri nih Setelah menjadi artis Apalagi di ANTV sendiri Bang Sabri udah sempet beli apa aja sih Yang Bang Sabri ini Oh ya Alhamdulillah sih Bang Sabri sekarang Udah punya mobil Karena Bang Sabri sendiri Gak ngebayangin gitu Kayaknya sedih banget Selalu berkir Ya Allah Sekarang gue bisa punya mobil Punya motor Yang tinggal satu Bang Sabri pengen Punya rumah Punya rumah sendiri Walaupun kecil gak apa-apa Tapi kalau usaha Bang Sabri Alhamdulillah Sekarang ini masih bertahan Alhamdulillah kayak nasi uduk Terus sampai lagi Sekarang Soto Mibobor Wih keren Kalau nasi uduknya Jessica memang sering pesen Sama Bang Sabri Karena emang enak Soto Mibobor Baru-baru Baru Baru 2 minggu ini berjalan Dan asli memang orang Bogor Bang Sabri Kerjakan mereka Bukan Bang Sabri yang ngolah gitu Tapi kalau Bang Sabri sendiri Jualannya itu Ada Cafe-nya Rumah makannya Gak biasa Rumah biasa Rumah makan biasa Rumah-urumah Biasa Kalaupun nanti ada Ada yang pesen Bawain ya Iya Biasanya jajanya Order by phone Terus dibawain Bang Sabri-nya sendiri Bang Sabri yang ngantrin ke rumah Kalau Bang Sabri sempat Lagi gak ada syuting Bang Sabri yang ngantrin ke rumah Lagi gak ada syuting Bang Sabri yang ngantrin ke rumah Lalu Bang Sabri lagi libur Siap Bang Sabri Langsung yang ngantrin Wih keren Itu nomornya Buat pesen Si Uduk sama Sotomi Bukan buat jualan pulsa ya Yang suka ada Yang suka ada yang ngantrin Tapi Bang Sabri sendiri Sebagai orang yang gak pernah putus asa dalam pekerja Apa sih tips dan triknya Bang Sabri dalam menjalani dan menuntun karir sampai berada di Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Memang selama Bang Sabri Karena itu Gak ada rasa ngeluh Capai Aku kerja gini Makanya temen-temen bilang Selalu Akhirnya Lu jadi juga Seperti itu Satunya apa ya Memang kita gak usah pernah ngeluh Apapun yang kita jalanin Kalau kita Dengan rasa senang hati Itu gak pernah kita Mengeluh rasa capek Apapun itu Meski-mungkin Kadang dibully Di lokasi Kadang mungkin dijadiin bantalan Iya Karena iya Islambat jualan kan banyak yang namanya Ada senangnya Ada enggaknya Jadi artis juga ada senangnya Ada enggaknya Jualan juga ada senangnya Ada enggaknya Ada enggaknya juga Ada ruginya Ada untungnya Semuanya Semuanya dipunggah rata Yang penting Tetap berkarya Yang penting berkarya Yang penting berkarya Apa yang gaya Sekarang Gue seperti ini Pak Kalau bisa harus seperti ini Seperti itu Selalu tampil bedanya Iya Terutama bedanya Orang gak bosen juga Kayak aku Gak pernah bosen Kamu sama kan Gak pernah bosen Mungkin gak pernah bosen Sedih Tapi Jessica Memang mengenal Sosok Bang Sapri ini Memang sudah lama sekali ya Bang Kira-kira Mungkin bisa dibilang 5-6 tahun Bener ya Jadi selama Jessica Mengenal Bang Sapri itu Bang Sapri adalah Sosok yang Tidak pernah Menunjukkan Penderitaannya Justru membuat kita Semakin Berpacu dalam Apa ya Istilahnya Semangat Untuk selalu Ceria Untuk selalu Bahagia Untuk selalu Karena Bang Sapri Kalau Jessica Liat adalah Tipe orang yang bersyukur Alhamdulillah Seperti itu Kalau Bang Sapri Dan kita harus Memang harus profesional Apapun itu Itu harus profesional Karena Bang Sapri Banyak dari belajar Dari teman-teman yang lama Seperti Kan Bang Opri Bang Sapri anggap Orang tua Guru juga Teman-teman jauh juga Itu Jadi udah Bang Sapri anggap Orang tua guru juga Bang Sapri Udah ya Ngomongnya Jalan panjang-panjang Soalnya Jessica mau shooting dulu Aku sebenarnya masih pengen ngeliat wajah kamu Sudahlah Bang Sapri Tapi yang pasti Terima kasih buat vlog Jessica Iskandar Jangan lupa di subscribe Dan like videonya Dan buat siapa yang mau jadi bintang tamu Yang Jessica wawancara Silahkan ketik pesan di bawah ini Terima kasih Bye-bye Bang Sapri